Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan wartawan sekalian, sore ini kami bukus tugas menerima penyungan dari perwakilan TikTok yang dipimpin oleh Saudara Doni Eriasta. TikTok mendonasikan dana sebesar Rp100 miliar untuk kegiatan. Kegiatan dalam rangka bantuan kemanusiaan untuk operasi mengatasi COVID-19 di Indonesia. Dana yang sebesar Rp100 miliar ini akan kami prioritaskan kepada tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, dan para pekerja rumah sakit seperti pegawai rumah sakit, pengemudi mobil jenazah, pengemudi mobil ambulans, dan semua karyawan yang pada saatnya sedang bekerja dalam melayani COVID-19. kami juga mengucapkan terima kasih kepada TikTok yang telah mendonasikan dana yang cukup besar. Kami berdoa, semoga TikTok lebih maju dan lebih sukses. Kepada para dokter, kepada para perawat, dan semua tenaga kesehatan, tetaplah berjuang untuk kepentingan kemanusiaan. Dan semoga para dokter yang telah gugur, telah wafat mendolong kita, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan, memperoleh ketabahan, kekuatan hati, kekuatan batin, untuk tetap berjuang bersama kita semua. Demikian, wabilai taufik doa, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni, yang kami hormati perwakilan tenaga medis. Situasi COVID-19 saat ini merupakan sebuah tantangan bagi kita semua, tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global. TikTok sebagai platform global. Berterima kasih atas kesempatan untuk sedikit berperan untuk penanganan COVID-19 ini. Dan di Indonesia, kami dapat bekerjasama atau berkolaborasi dengan gugus tugas penanganan, percepatan penanganan COVID-19 dan BNPB. Kami harapkan dari donasi kami sejumlah 100 miliar rupiah tersebut dapat sedikit meringankan atau membantu dan mendukung tenaga medis baik untuk kesejahteraan mereka dan juga untuk pengadaan alat-alat pelindung diri dan alat-alat lain yang dibutuhkan. TikTok sebagai platform digital juga selain daripada donasi yang telah kami sampaikan juga melakukan berbagai upaya untuk menyebarkan informasi yang akurat kepada masyarakat. Kami sangat senang bisa bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dalam hal ini dan mudah-mudahan dengan usaha dari seluruh komponen masyarakat ini kita bisa melalui situasi saat ini dengan semakin dengan baik dan dengan semakin meningkatnya kerjasama dan persatuan di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.